Allahu 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 Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata Bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut Jadi patung jelas diharamkan dalam agama Tidak mungkin boleh Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis diantaranya Rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya Itu dalam hadis suhi Nabi SAW sudah larang masalah itu Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasukin oleh syaitan Dan sudah saya tuntun teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku Terbitan Gemai Insani Press kalau tidak salah yang pernah saya bawain dulu Rumah-rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat Coba baca lebih dari 30 macam rumah Di antaranya adalah rumah yang ada patungnya Kalau anda bilang ini kan cuma hiasan Baik Kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan Anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan Awal mula kesesatan manusia pertama kali mereka nyembah berhala Di zaman Nabi Nuh AS meninggal Pada saat Nabi Nuh AS meninggal Kata Nabi SAW datang kepada mereka syaitan Menjelma menjadi manusia Kemudian berkata kepada mereka Kepada orang-orang yang sudah meninggal Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal Generasi sahabatnya juga sudah meninggal Sekarang generasi tabiinnya Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata Kalau kalian mau Apa namanya Mengingat Mengenang orang-orang soleh Seperti Nuh dan teman-temannya sahabat-sahabatnya Dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah Buat patungnya Jangan disembah Nggak boleh sembah itu syirik Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian Jadi setiap kali kalian lihat Kalian teringat mereka kalian ibadah lagi Taruh di pasar-pasar Supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat Karena tahu ini ada patungnya orang soleh Niatnya baik awalnya Lalu apa kata Nabi SAW Ini hadis suhiri waid Bukhari Kata Nabi SAW Setelah generasi itu mati Syaitan datang lagi Generasi yang masih mudahnya didatangin Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini Kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah Karena mereka orang soleh diijabah doanya Bilang ke dia Patung itu baru ke Allah Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut Akhirnya sampai patung ini disembah Awalnya begitu Enggak kok Saya datang ke diskotik Cuma mau tahu Cuma mau tahu Saya masuk ke tempat perzinahan Cuma mau lihat Cuma mau lihat ini bahaya Kalau tiba-tiba kita meninggal Mati Lagian ngapain coba-coba lihat Gak ada gunanya coba-coba dalam maksiat Ibadah memang benar Jadi saya sarankan Allahu'alam untuk dijahui Saya pernah subhanallah lihat Atau sering saya lihat ya Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini Saya diundang pengajian Hampir semua rumah mewah di depannya ada dua patung pegang pentungan tuh Untuk apa? Saya tanya untuk apa kira-kira Oh untuk ngusir pencuri Pencurinya bisa kencing di patung itu Memang dia bisa gerakin pentungannya Subhanallah gitu Saya gak tahu kenapa ya Orang-orang ini bisa dikelabui oleh syaitan sampai sebegitu jauhnya gitu Mungkin orang dikelabui syaitan dengan hal-hal tertentu Tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil Patung disembah itu luar biasa gitu Batu dia ini kan jimat ditaruh Ini bisa berikan kamu ini berikan itu Dipercaya ditaruh Gigi buayalah apalah Macem-macem yang tidak maksud diakal Ada guna-gunanya Orang beriman kepada Allah Langsung minta kepada Allah Allah mencipta langit dan bumi Mampu mengerjakan apapun